Intro Halo nice birds and welcome back di episode keempat Dimana kita kali ini bakalan balapan di Spanyol as you can see Di sisi kiri layar kalian, di sana, oh ya di kananku Di sisi kiri layar kalian Dan jangan lupa sebelum kita mulai balapan ke Spanyol Like and comment and subscribe And kita coba cek dulu nih Apakah Ferrari ada upgrade-upgrade yang mau masuk Oh ada Aero ya, Aero yang dari episode lalu masih di upgrade Jadi kita harus sabar aja Mesin-mesin masih aman ya, masih 25% Baru 3x balapan ya, mau masuk 4 balapan keempat udah 25% Jadi ya semoga mesinnya nggak rontok ya Mesin Ferrari-nya Dan kita lihat dulu di standings kita ada di posisi ke-6 Charlotte Clare di posisi ke-9 Sedangkan di konstruktor di sisi kanan Mercy masih di atas kita ada di posisi ke-4 Dan di bawah kita ada Alfa Tauri yang dari kemarin nempelin terus ya si PR Gas gitu Dan yaudah kita langsung Gas aja nggak perlu lama-lama Langsung kita advance time Ada upgrade, yes sir Mantap tapi ada yang gagal ya Ada yang gagal tapi nggak apa-apa Kita langsung Gas aja ke Race Weekend Dan of course kita nanti bakal ketemu lagi di kualifikasi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kalian lihat cuacanya ya di mana Di sini kalian lihat cuacanya ini berawan-berawan manja 20% kemungkinan hujan Jadi aku harus cepat-cepat keluar ini ya Let's go out Udah nggak usah ketik-ketik kayaknya ya Setupnya udah aku pasang Udah ada setup khusus ya kan And let's go Langsung Gas ke Flying Lab ini ya Here we go Apakah kita bisa nge-lab di sini ya kan Dengan lancar aman setosa Let's go Hot lap Harus hati-hati di sini ya Tinkuan-tinkuannya sangat menjebak Tinkuan 1 Wow licin sekali kerbnya Lift off And langsung full throttle lagi 17.3 Sharnel clear Mantul Langsung kegeser lagi Kita lihat apakah kita bisa menempel Leklem ke Langsung di sektor kedua kali ini Careful Lock up kayaknya tadi Bantiri depan Tapi nggak apa-apa harusnya Rawan bahan Spinala di situ Tapi kita masih aman Masih selamat Di sini juga rawan Spinala guys Tapi untung kita masih aman dan selamat Masuk ke Hairpin Nice Nice Careful di sini Sangat menjebak sektor tiganya Di dua Oke agak melebar dikit ya Tinkuan terakhirnya And That's our lap 18.8 Satu setengah detik dari Charles Leclerc guys Wah 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 Kita harus belajar banyak nih ya Harus banyak yang dibenerin Dan Kalau kayak gitu Berarti kita saatnya Kembali ke pit stop Oke kita udah ada di pit lagi So far kita ada di P9 Satu setengah detik lebih lambat Daripada Leclerc Damn boys Yuki Tsunoda Is setting Mantap banget 18.1 Kita lihat apakah kita bisa ngejar Yuki Tsunoda ya Sesama ASI ya Shoemaker 19.2 Masipin Masipin oke oke lah Belakang Ini masih ada yang belum ngelep Jadi Kayaknya kita Ya Bakalan ini gesernya Jadi kita lihat Kita hilang tuh di sektor Sektor Tiga Sama Leclerc ya Kita hilang di sektor satu Sama sektor tiga Sektor duanya Cuma beda 0,2 Gak jauh-jauh banget tuh Kita mulai tenggelam guys Mulai ke sirkuit yang gak enak Kita mulai agak-agak tenggelam Jadi kita harus hati-hati Dan yaudah kita langsung gas aja Kita accelerate timenya ya Dan semoga nanti di akhir bisa ngelep lagi Oke here we go guys Masuk ke sekian terakhir Y2 And Tancap gas Let's go Here we go Our last lap guys Apakah kita bisa Dapet Top 10 ya Semoga kita bisa improve Masuk tinggal pertama nih Careful Nice Back qualifying complete Kita so far so good nih Di sektor satu Kita lihat sektor duanya Careful Di sini pelebar Oke enggak Oke red bull yang ajar guys Red bull yang ajar guys Di belakang Oh hampir aja Ke slide Air bull DRS Airpin ya Nice And easy Oke cakep Ini sektor yang paling susah nih Harus hati-hati banget disini Nanti kerbnya Oke Full throttle Let's go Improve 1 detik 17.7 Dimanakah kita udah berada guys Dimanakah Kita Dengan Dengan waktu 17.7 Oke P9 Oke Oke Not bad Mantul 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 Dan Oke Pol Polsiternya kita gak kaget ya Polsiternya adalah Louis Hamilton Dan Botas Cuma 0,006 Di belakangnya Dan ada Sergio Perez juga Jadi kita lihat nih Apakah bakalan Spicy besok Termsatunya ya kan Di race day Dan ya Langsung gas aja Langsung ke Race day The Spanish Grand Prix Has been a permanent fixture On the Formula 1 calendar For over 30 years now And for good reason Do you remember Michael Schumacher Absolute dominance here In that rain-soaked Grand Prix In 1996 That day he took His first ever victory For Ferrari And we've had Many more iconic moments since The Circuit de Barcelona Catalunya then A high speed 2.89 mile circuit Which demands An efficient downforce package And bravery On the part of the driver Especially through The blind right of turn 9 Which we might just see Taken flat this weekend Anthony Davidson joins me Once again In the commentary box And it's fantastic To have you with us here today But I'm curious As a man with experience Out on the track How do you stop Those pre-race nerves From becoming overwhelming When you're lining up on the grid From the moment qualifying's over You start to feel the adrenaline In your body build up And the buzz in your stomach As you anticipate The run down into turn 1 It's all a bit like Going into battle And the unknown situation Makes you nervous Those pre-race nerves Are a good thing The day you don't have them Means that you don't care anymore And of course You have to make sure That all the procedures Are second nature to you So that they're not Taken up too much Of your capacity Let's run you through The driver grid order For today's exciting race Lewis Hamilton lines up On pole position And Valtteri Bottas Will line up alongside Considering the rest of the grid We have Perez Verstappen Lando Norris And Leclerc Ricciardo Gasly The Black Mamba And Fernando Alonso Vettel Tsunoda Lance Stroll And Ocon Raikkonen Russell Antonio Giovinazzi And Nicholas Latifi Mick Schumacher And Nikita Mazepin And with lights out Just moments away It's time to go down to the track Alright guys On race day Terang beneran ya Untungnya Mendung-mendungnya Dihabisin kemarin tuh Waktu kualifikasi Dan kita coba cek strategi Kita lihat One stop of course Ya pake soft Setupnya udah gak usah Otak-atik And Fuel-nya Kita coba kayaknya Fuel-nya kita kurangin dikit And Here we go Oke let's go Langsung start the race Let's see apa kita bisa Dapat start yang bagus 4 tambu 5 lampu And Away we go Oh bad start guys Bad start kita ada di Outside Jadinya Di dive bomb Beberapa Mobilo Sama Vental juga Dive bomb Harus hati-hati kita guys Ada Esteban Okon Santai ya Santai ya Santai saja Kita turun Banyak banget Posisi guys Yang penting Yang penting Be careful Santui Sabar Oke Dari depan ada yang lagi Dive bomb Dive bomb Kita bisa ikuti mereka ya So far kita Pace-nya not bad nih Oh di dive bomb Sama Kimi Oke Masih side by side Oke Cakep Cakep banget Gila 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 Andaikan Kalau online Bisa gitu ya Guys ya Careful Kita dive Okon Yep That's it That's the tweet That's the send it Oh ada yellow flag Siapa nih Siapa nih yang kena yellow flag Belakang kayaknya ya Oke lanjut Lanjut kita mengejar Sebastian Dan teammate-nya Of course ya Itu ada stroll Let's go Ropes kita lumayan nih Ropes kita lumayan Aeros telah ada upgrade Jadi lumayan ya kan Masuk tikungan pertama Jadi aman-aman aja So far ya Setelah ada battle-battle Di belakang sedikit Kita coba kejar Sebastian Yang kayaknya nih Di tikungan Gak bagus banget Gak bagus-bagus banget ya Oke Di Ares zone Kita udah bisa buka Di Ares di Di Ares zone ya Dan kita sekarang Pace-nya masih Pet Masih Pet Eh Pet gak tuh Masih match Sama Sebastian Which is great Kayaknya kita bisa send it disini Gak bisa Langsung Kehabisan track guys Tapi gak apa-apa Kalemin aja Masih ada di Ares Sabar aja Dan Sebastian Gak bisa ngejar stroll juga Jadi I think it's pretty I think it's pretty even for now Yang penting kita santui aja di belokan Oke Hati-hati Pakai DRS Pakai Ires Ukuran stabil tadi Exit Heartbreak Oke Exit yang not bad Kita lihat Pakai Ires Pakai DRS Let's go Yes Ada Disuruh pit stop juga Kita mau pakai medium Let's go Let's go Nicely done From the outside Mantep banget Wangi-wangi Oke Kita kayaknya pitnya Nunggu satu lap kali ya Aku gak mau Mengikut Aku coba Gak mengikuti Strateginya Ferrari Ini gimana Soalnya kemarin Di Portimao Kita Faktap ya Kita Ngocak Gara-gara Gak bisa undercut Kita coba overcut So far sih pakai Bansoft Masih enak Aduh Undersit sedikit Dan kita masih bisa Dapet di Ares Jadi kayaknya Next lap kita bisa Salip stroll Oke Oke Yep Yep Copy Copy Wah Susah banget guys Gak bisa kejar Ternyata di DRS zone Kita sabar aja Lagi ya kan Sedikit Ngesnap tadi Oke Kita menjauh dari Dari Vettel ya Which is great Dan kita mulai Nge-pressure stroll Tapi Udah agak hilang nih Grip di Bannya nih Jadi udah mulai Lumayan susah ya Apalagi di depannya Astrol ada Alonso Jadi kita Extra Hati-hati Oke Nice We got Oke kita dikasih Dari luar Apakah kita bisa Aman Dari luar Oh Sedikit ngeslide Wow Oh Oke Cakep 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 Pemberani guys Harus jadi Pemberani Oke Sekarang kita yang Dikejar-kejar ya Di DRS Let's siap Kita bisa aman Ricardo David duluan Alright This is interesting guys Guys Kayaknya kita Late aja nih Pitnya Kau gak mau Under-dekatan Under-dekatan Late aja Karena game kita Ke Leclerc Juga lumayan jauh nih ya Jadi Kalaupun mau double stack Aman Let's see Oke Alonso masuk Kita dapet DRS Dan Leclerc gak masuk guys Waduh Oke Interesting Saatnya kita double stack Kayaknya ini ya Oke We are boxing now Leclerc Masih pit Itu dia Leclerc baru keluar Dan Kita bisa langsung Oke Cakep Nice Nice Pit stop Kita lihat dimanakah kita keluar Oke 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 Masih aman Kita bener-bener Di belakang Alonso Dan Tsunoda Kejar Alonso nih guys Jadi Kita jadi Three way battle Untuk point That's okay That's okay Let's go Harusnya kita bisa nih Kayaknya kita bisa nyalip Dua orang di depan ini ya Let's see Kayaknya Mungkin Beberapa lap ke depan Oh No No Fold DRS Please Aduh Aduh Kita gak bisa pake DRS guys Karena DRSnya rusak Jadi Ntar Nunggu Sampai DRSnya Bener dulu ini kita Aduh 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 Ayo Ferrari Tolong Jangan rontok dulu Mobilnya Ferrari Oke Sedikit konteks sama Alonso Kita hajar Insidenya Oh Aduh Netral Oh Sorry Alonso Kita gak sengaja Jadi netral Oh Oke Nice Dan DRSnya masih belum aktif guys DRS Fold Aduh Kenapa mobilnya udah rontok Ferrari Sedih banget dah Sedih banget ya Karirnya Karir kita tuh Pasti ada aja gitu kan Yang rusak Terusak Oke lah Kita coba nikmatin dulu Tanpa DRS ya Kejar Yuki Di tikungan Entrynya lebar Dire exitnya cakep Aduh exitnya malah jelek Tapi gak apa-apa Kita ada DRS guys Let's go Let's go Karirnya kembali Karirnya kembali Di sekitar 3 Tent Wup Bye bye Oh no Oh no Yuki No I'm so sorry Contact Wah aku kira Masih ada space ya Dari luar Ternyata Eh ternyata Masih contact guys I'm so sorry Yuki Aduh 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 Ya F in the chat Buat Yuki guys Oke Kita sekarang fokus ya Gimana caranya ngejar Gasly 4 detik nih Biar Gasly 4 detik Kayaknya agak susah nih ya Eh A96 kan Jadi kita kayaknya Nikmatin aja dulu Pinain Copy Thank you chat Oke Around the final corner Dan Kita masuk ke lap Terakhirnya guys Yoi Final lap of the race Kita gak bisa ngejar gasly Ya bisa dikit-dikit doang guys Cuma sampai 2,5 detik doang nih ya Udah lumayan deket Tapi ya Bandnya Bandnya udah mulai Gak enak nih Ya kita juga menjauh dari Alonso P9 is Not bad sih Ya mungkin harusnya kita Gak dipinain Hampir aja Meninggoy Hati-hati ya kan Yang penting kita finish dulu Jangan ada Nubrak-nubrak tembok Oke Careful Nice Masuk ke Diare zone yang kedua Or should I say yang pertama nih ya Oh 12 12 12 12 Gak 12 Salah ambil Apex Sergio Perez wins For Red Bull GG Nice Kita lihat Leclerc dimana nih Kayaknya Leclerc P6 ini kayaknya Kalo gak salah ya Mantep banget Gigi Leclerc And Around the final corner Dan ya Seperti yang kalian bisa tebak lah ya Ini adalah GP Spanyol GP Spanyol Biasanya nantukin Dan ya Kita gak ketemu musuh lain Gak ketemu driver lain Setelah lap-lap awal tadi Setelah pit stop ya Ada battle-battle sikit But Ya abis itu Gak ada apa-apa Dan ya Kita finish Finish di posisi 9 Not bad Not bad Not bad Dan Red Bull menang nih Buat Sergio Perez ya Di belakangnya ada Hamilton Ya Hamilton dan Botas ya Posisi 2 dan 3 First 7 posisi 4 nih Oh Oke nice Ada sponsor Oke mantap Leclerc P6 Mantul 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 Kita save full race Di play itu ya kan Dan Kita lihat di standings Di standings Di driver ya Kita turun ya Kesalip sama First 7 of course Kita dengan 30 poin Ghastly Ghastly juga turun Walaupun Ghastly ada di depan kita Dan Leclerc stay di posisi 9 Lalu di konstruktor Stay nih 1 sampai 7 stay Alpine naik Williams turun ya Oh Williams sudah nyetak poin guys Coba tinggal has yang ulub ya Oke 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 lah Dan ya thank you so much guys Buat yang udah nonton Kalau kalian lupa Kalau kalian lupa Kalau kalian suka Jangan lupa like, comment, and subscribe And see you on the next episode Stay safe, stay healthy, and stay racing Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax